Kelapa sawit, kalau kelapa dan kelapa sawit Terutama kelapa sawit ya Dua tahun buahnya dari bawah Terus naik sampai pohonnya tinggi Sampai tadi usia 25 tahun Itu kelapa sawit Kelapa biasa buahnya dari tengah Terus sampai tinggi, kalau aren naik dulu Nanti dari atas keluar manggar Nah manggar atau mayang, ini yang pertama keluar Mayang betina, ini betina Gerintil-gerintil ya Ini ini, buah pulang kaling, buah belulu Ini calon bakal bibit nantinya Jadi dia besar Nanti kuning, kuning jatuh Itu jadi beningnya Kalau dia yang jantan Yang jantan buahnya tidak bulat Lonjong-lonjong seperti peluru Kelinking lah besarnya Ini dia, ini dia Ini yang sudah pecahnya Nah ketika nanti dia sudah mulai keluar Biasanya diikat Ada tali biasanya di sana Di ujung tandannya Lalu dipukul Dipukul di ketiaknya, bisa dilihat disini Ada bekas pukul Nah ini terlalu kuat mukulnya Mukulnya kuat tapi lunak Nah jadi tidak merusak Lalu dipukul juga di tangannya Di dahannya itu Dipukul Terakhir baru digoyang Goyangnya sampai 99 kali Mukul disini 50 kali atau lebih Di ketiaknya bisa 100 kali atau lebih Kapan mulai dipukul Nah ini contohnya Nah mukulnya Banyak di youtube ya, bisa dilihat Nanti setelah dia panen Diambil jerigen Dibolongkan disininya Dimasukkan tangkai tadi Biasanya disininya dibolong juga Kalau mau minum tinggal Nuang dari sebelah sini Kemudian Ini sudah ada? Perujan Dan berapa lama Satu tandan ini bisa dipanen Antara 3 bulan sampai 7 bulan Setiap hari dipotong 2 mili Karena nira manis Kena udara terjadi Penggumpalan Jadi harus dipotong Supaya niranya keluar Di beberapa tempat Dikasih sabun Hijau Sabun biru Hijau itu Sabun Sabun telpon Sabun telpon Sabun cap tangan Digosok Biasanya keluar lagi Dan sehari Dua kali manennya Pagi dari jam Setengah tujuh Setengah lapan Nanti sore Sementara lagi Jam lima setengah enam Manen Diambil Sehingga Air akan keluar Sampai habis Sampai ketiang Dan satu pokok Seperti ini Bisa lima atau enam tandan Sampai paling bawah Ada beberapa Sampai bawah Langsung mati Ada yang beberapa Bisa keluar lagi Tergantung tipe Ada juga Yang semuanya betina Yang keluar tandannya Tidak ada jantannya Atau keluar jantan kembar Dua atau tiga Tergantung nasib Masih-masih Jadi ini Proses produksinya Dan itu semuanya Dihitung dari Hasil nira yang didapat Ya tadi Hitungan kasarnya Bisa 20 liter Tapi prediksi saya Ini antara 5 Sampai 10 liter Aja perhari Paling banyak hasilnya 5 liter aja lumayan Kalau sehari Bisa 20 batang Bisa berarti 20 kali 5 Berapa? 100 liter Kali 10 ribu Jual mentah Berapa? 10 ribu kali 100 Berapa? 1 juta per hari Penghasilannya Kalah kita PNS Apalagi Bakri 1 juta per hari Kali 30 hari Tanpa stop Selama berapa? 3 bulan setengah Gajian 100 ribu 1 juta per hari 20 batang Bagaimana kalau yang Seribu batang? Wow Daripada kita mimpi Mari kita kembali Oke Ayo teman-teman kita semua Terima kasih Terima kasih Tengah 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 Tengah